35. Thomas Edison, 1847-1931 Sang penemu serbabisa Thomas Alva Edison dilahirkan pada 1847 di Milan, Ohio Dia hanya mengenyam pendidikan formal selama 3 bulan dan kepala sekolahnya mencap dirinya sebagai anak dungu Edison menciptakan penemuan pertamanya, sebuah perekam voting elektronik di usia yang baru 21 tahun Penemuan ini tidak laku dijual dan sejak itu, Edison berkonsentrasi pada penemuan-penemuan yang menurutnya akan siap dipasarkan Tidak lama setelah perekam voting elektronik itu, dia menciptakan sebuah sistem pencatat stok yang dijualnya seharga 40 ribu dolar Jumlah yang menakjubkan pada masa itu Serangkaian penemuan berikutnya Menyusul Dan Edison segera menjadi kaya dan terkenal Mungkin penemuan paling orisinilnya adalah phonograph Yang dipatenkannya pada 1877 Namun yang paling penting bagi dunia adalah pengembangan yang dilakukannya Atas bohlam lampu pijar praktis pada 1879 Edison bukanlah orang pertama yang menemukan sistem penerangan listrik Beberapa tahun sebelumnya Lampu pijar listrik telah digunakan untuk menerangi jalan-jalan kota Paris Namun bohlam lampu Edison Selain sistem distribusi daya listrik yang dikembangkannya Membuat penerangan listrik cukup praktis Untuk keperluan rumah tangga sehari-hari Pada 1882 Perusahaannya mulai memproduksi listrik Untuk rumah tangga di kota New York Setelah itu Penggunaan listrik untuk rumah tangga berkembang pesat di seluruh dunia Dengan mendirikan perusahaan pertama yang mampu menyalurkan listrik ke perumahan Edison meletakkan landasan bagi pengembangan sebuah industri yang luar biasa besar Tidak hanya lampu listrik yang menggunakan daya listrik saat ini Tapi juga semua peralatan listrik rumahan Dari televisi sampai mesin cuci Lebih dari itu Ketersediaan daya listrik Dari jaringan distribusi yang didirikan Edison Mendorong penggunaan listrik oleh industri Edison memberi sumbangan besar pada pengembangan kamera gambar bergerak dan proyektor Dia membuat perbaikan-perbaikan penting pada telepon Dimana karbon transmitter buatannya Memperbaiki kualitas penerimaan suara Telegraf dan mesin tik Beberapa penemuan lainnya adalah Mesin perekam tik T Sebuah mesin Mimeograf dan sebuah tempat penyimpanan baterai Secara keseluruhan Edison mematenkan lebih dari seribu penemuan berbeda Sebuah total yang sungguh mengagumkan Satu alasan keproduktifan mencengangkan Edison ini Adalah bahwa di awal karirnya Dia mendirikan sebuah laboratorium riset Di Menlo Park, New Jersey Dimana dia mempekerjakan sekelompok asisten yang cakep untuk membantunya Inilah prototipe dari laboratorium-laboratorium riset modern Yang didirikan oleh banyak firma industrial sejak saat itu Pemikiran Edison tentang laboratorium riset yang modern dan lengkap Dimana banyak orang bekerja sama sebagai sebuah tim Merupakan salah satu penemuan terpentingnya Walaupun tentu saja bukan satu yang dapat dipatenkan olehnya Edison bukan sekedar penemu Dia juga terlibat dalam pendirian dan pengorganisasian Beberapa perusahaan industrial Yang paling penting dari kesemua ini Pada akhirnya menjadi General Electric Company Walaupun secara temperamen bukan seorang ilmuwan murni Edison membuat sebuah penemuan ilmiah penting Pada 1882 Dia menemukan bahwa dalam keadaan nyaris hampa udara Arus listrik dapat dibuat Mengalir antara dua kawat yang tidak saling bersentuhan Fenomena ini disebut efek Edison Tidak hanya menarik secara teoritis Tapi juga memiliki aplikasi praktis yang penting Seiring waktu penemuan ini mengarah pada pengembangan tabung hampa Dan peletakan dasar industri elektronik Dalam sebagian besar hidupnya Edison menderita gangguan pendengaran yang serius Namun dia mengimbangi kekurangan ini Dengan kapasitas luar biasanya untuk bekerja keras Edison menikah dua kali Istri pertamanya mati muda Dan memiliki tiga anak dari masing-masing istri Dia wafat di West Orange, New Jersey Pada 1931 Bakat Edison tidak diragukan lagi Setiap orang sepakat bahwa dia merupakan Jenius penemu terbesar yang pernah ada Jajaran penemuannya yang bermanfaat Sungguh membuat kita tercengang Walau mungkin sebagian besar penemuannya itu Dikembangkan oleh orang lain Dalam rentang 30 tahun Tapi jika kita mencermati masing-masing penemuannya Maka kita akan lihat Bahwa tidak satupun yang punya makna vital Misalnya lampu bohlam pijar Yang walaupun digunakan secara luas Tapi bukanlah sesuatu yang tak tergantikan dari kehidupan modern Kenyataannya Lampu neon Yang bekerja dengan prinsip ilmiah yang sama sekali berbeda Juga digunakan secara luas Dan kehidupan sehari-hari kita Tidak akan banyak berbeda Kalaupun kita tidak pernah mengenal bohlam pijar Sesungguhnya Sebelum lampu listrik mulai digunakan Lilin Lampu minyak Dan lampu gas Sudah umum digarap Sebagai sumber cahaya yang cukup memuaskan Fonograf jelas merupakan Sebuah alat yang dirancang dengan cerjik Namun tidak seorang pun yang akan mengklaim Bahwa alat itu mengubah kehidupan sehari-hari kita Seperti halnya radio Televisi atau telepon Lebih dari itu Pada tahun-tahun berikutnya Berbagai metode perekaman suara yang jauh berbeda Telah dikembangkan Seperti pita perekam magnetik Dan tidak akan banyak bedanya sekarang ini Jika kita tidak pernah mengenal fonograf Ataupun perekam suara Banyak patent Edison Berkaitan dengan berbagai pengembangan alat-alat Yang sudah diciptakan orang lain Dan sudah memiliki bentuk yang cukup berguna Perbaikan-perbaikan semacam itu Walaupun berguna Tidak bisa dianggap sangat penting Dalam keseluruhan rangkaian sejarah Namun walaupun tidak satupun penemuan Edison Memiliki makna yang luar biasa penting Tapi patut diingat Bahwa dia tidak hanya menemukan satu alat Tapi lebih dari seribu Untuk alasan inilah Saya menempatkan Edison di atas penemu terkenal lainnya Seperti Gue Glilmu Marconi Atau Alexander Graham Bell Terima kasih telah menonton!